Intro Ustaz mau nanya misalnya ada wanita yang baru diceraikan baru diceraikan itu zakat fitrahnya siapa yang menanggung ini lebaran nih, kayaknya ada yang dicerai ini lebaran orang kalau dicerai, perhatikan ini yang ditanya zakat fitrah, perhatikan orang kalau dicerai, dicerai ini apabila cerainya satu atau dua dan pada saat kewajiban zakat fitrah itu dia masih dalam keadaan iddah maka itu masih kewajiban suami tapi kalau dicerainya tiga walaupun dalam masa-masa iddah atau dicerainya satu, dua tapi masa iddah sudah selesai maka zakat fitrah itu kewajiban dirinya sendiri jadi tidak wajib suaminya mengeluarkan zakat fitrah yang paling jarang jawab bapak-bapak ibu tiri ibu tiri itu wajib zakat fitrah sama anak tirinya ya bicaranya kalau mampu bicaranya kalau mampu ibu tiri itu wajib disakati misalnya saya punya ibu tiri ibu tiri saya gak mampu saya mampu, saya wajib membayarkan zakat fitrah atas nama ibu tiri saya ya saya kasih ke dia ibu tiri nih duit buat beras buat zakat fitrah itu wajib itu kecuali tentang kematian nah kalau ibu tiri mati gak wajib kita yang biayai untuk kafan dan lain-lain ya itu masalah ibu tiri itu karena banyak yang salah kaprah masalah ibu tiri selamat menikmati